Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini. Welcome to my channel, Hidup Merantau di Hungaria. Bagi yang pertama kali mengunjungi channel saya, terima kasih. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe untuk ikutin terus video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, lama tidak berjumpa di video-video saya karena memang saya sedang istirahat dulu untuk tidak bikin video ya, sudah lama banget. Jadi sekarang cuacanya cerah banget, sedikit hujan, tapi hangat ya. Dan kalau cuaca kayak gini ini saya suka banget untuk jalan keluar. Dan kebetulan saat ini sekarang saya sedang menuju ke sekolahan anak saya, mau jemput dia dari sekolah. Jadi saat ini kondisi kehamilan saya sudah 35 minggu. Sudah lumayan besar banget, tapi saya tetap bersyukur karena masih diberi kesehatan dan makanya saya mau manfaatin momen untuk jemput anak dan sisanya kita akan coba jalan dan main keluar. Jadi seperti ini lah nih, penampakan perut saya yang sudah memang besar banget. Doain ya semuanya, doain biar semuanya lancar sampai lahiran. Dan kita semua selamat, amin. Dan sekarang saya sudah sampai, jadi ini merupakan sekolah di mana anak saya bersekolah. Ini sekolah TK ya. Jadi ini halamannya. Masuk deh ke dalam. Jadi sekarang karena corona, kita nunggunya di luar. Tidak boleh masuk ke dalam. Dan ini merupakan halaman di luarnya. Ada dua lantai. Jadi ini halaman bermainnya. Nah jadi Adam ingat, disini kemarin pas beberapa minggu lalu frozen, ada aisnya. Ini danau kecil, cetek banget kok. Don't worry. Oke, aisnya sudah mencair. Finish. The ais sudah selesai. Finish. Let's go. V. V. It's just water now. V. 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 Setiap pulang sekolah itu memang harus diberikan cunggilan. Karena pastinya dia lapar. Kalau di sekolahan makannya enggak banyak ya. Dan cuacanya memang aneh banget. Tadi panas. Terus hujan lagi. Jadi harus pakai topi ya. Biar enggak kebasahan rambutnya. Mana mama cuap lagi? Cium. Thank you. Kan cuacanya mendung banget. Ya ampun. Terus kita akan naik tram yang kuning itu. Namanya tram atau bilamos. Akhirnya sampai juga kita setelah melalui perjuangan untuk sampai ke sini. Dan sekarang kita akan menuju museum di seberang sana. Jadi ini lokasinya di Hujuk Tere atau Hero Square. Dan kita akan mencoba untuk berkunjung ke Sip Muvesti Museum. Cere, Majung. Oh, bu. Nefi. Nefi. It's okay. Come in. Adam. Cere. Come up. Banget masuk ke museum yang itu. Tapi ini Adamnya lihat nih. Enggak korporatif. Maunya di open space. Adam. Let's go there. Adam. Oh, Damajung. Adam. Sekarang kita akan mencoba ke gedung sebelah ya. Bareng kali Adamnya mau. Dia sukanya di sini. Di area Hero Square. Tapi emang lihatnya tujuannya kita mau ke museum. Dan saya akan terus mencoba. Sampai saksit. Aduh, gimana nih udah coba membujuk masuk ke museum yang di sebelah kanan dan di sebelah sini juga. Karena memang kita punya special free tiket masuk untuk museum tersebut. Tapi nyatanya gagal total karena anak saya itu ngeliat gedung ya kayak gedungnya gede banget gitu. Mungkin takut dan gak terbiasa ya namanya juga kan di kuliah tuh. Kalau anak kecil ngeliatnya ya who knows kan gitu. Jadi yaudah deh kita main di sini aja. Di sekitaran. Sampai menikmati cuaca lumayan. Aduh, padahal udah ngos-ngosan, capek, kebelet pipis juga ya. Tapi yaudah cukup ditahan. Oh ini dia nih anaknya seneng banget. Ya lumayan lah daripada langsung pulang kan. Jadi biarkan dia menikmati cuaca juga. Tuh, Adam. Adam. Baby. Jadi emang enak banget sih cuacanya juga. Terus kan seger ya. Abis hujan, gerimis. Gak dingin. Dan oh iya untuk informasi tuh di sebelah sana liat. Itu tempat ber... Apa namanya? Ice skating. Mau foto, tau-tau backgroundnya begini. Jadi rame banget orang. Ntar lah nunggu sepi dulu. Bubar jalan baru foto. Baiklah sepertinya kayaknya sudah cukup ya kita main-main di sini. Sini lihat Adam. Kita pulang ya. Go home. Mejung haza. Iya, go home. Mejung haza yu. Iya, esika esyu. It's raining. Ih, cuacanya udah gelap banget tuh liat tuh. Ya ampun. Pulang deh ah. Adamnya. Ih, kamu ngasakan. Eh, pulang yu liat deh. Tuh. Sambil gondol perut. Bawa. Tuh. Pokoknya ya, cuacanya udah gelap banget. Adam. Let's go home. Adam. Go home. Silah. Oke, kita akan ke bus stop. Nah, setelah sama. Jadi, setelahnya ini, saya nggak bisa record lagi. Karena pada detik tersebut, hujan ice. Dan suddenly itu angin gede banget. Terus saya dan anak saya harus buru-buru lari. Mengamankan diri ke bus stop. Dan terus pulang. Well, tapi semuanya kita baik-baik saja. Dan sampai di rumah dengan kondisi sehat. Selamat. Jadi, emang tadi itu sesuatu banget ya. Cuaca yang cerah mendung, cerah mendung. Dan akhirnya, finally, hujan terus ice gitu kan. Sama angin kenceng banget gitu. Well, thank you so much for watching. See you next time.